Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iibu Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Pintu langit terbuka Ketika kamu panggil mantan pulang dengan doa ini Nah, jadi kita terus berusaha dan berdoa Agar mantan kembali kepada kita Dan di antara doa-doa yang kita panjatkan itu Dari waktu ke waktu kita belajar terus ya Bagaimana caranya agar doa-doa yang kita panjatkan ini Menjadi doa yang mustajab Artinya mustajab doa itu terkabul Dan terkabulnya juga semoga bisa sesegera mungkin Nah, di antara doa Ya, yang paling dahsyat Yakni ketika doa ini dibacakan Maka pintu langit akan terbuka Artinya apa? Ketika pintu langit terbuka Maka doa yang kita panjatkan Itu akan langsung menuju ke langit Dan menunggu waktu untuk segera terkabul Karena berdoa itu ada yang hanya doa Orang itu berputar-putar saja Di sekelilingnya Tidak naik ke langit Ada yang naik ke langit Tetapi tidak bisa memasuki pintu langit Nah, ini ketika kita berdoa Doanya langsung naik ke langit Dan pintu langit langsung terbuka Artinya doa itu akan cepat terkabulnya Nah, maka doa yang sangat baik kita panjatkan Apalagi untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita Sesuatu yang kita sudah mencoba selama berbulan-bulan bertahun-tahun ya Untuk menarik mantan kembali kepada kita Mendatangkan kembali mantan kepada kita Nah, maka Kalau kita sudah mencoba Kita coba terus ya Semoga dengan usaha kita Doa kita yang tidak pernah berhenti Tidak pernah menyerah Maka mantan akan kembali kepada kita Nah, doa yang sangat mustajab ini Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang doanya Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi ya Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Semua yang rajin komen Rajin like Rajin share Saya doakan semoga Apa yang menjadi doa-doa Anda selama ini Segera Allah kabulkan Ketika Anda berdoa agar mantan kembali kepada Anda Semoga segera Allah kabulkan Dan Allah jadikan mantan sebagai jodoh Anda dunia akhirat Amin Nah, jadi doanya sekarang Dari sebuah hadis ya Dari sahabat Ibnu Umar Radiyallahu anha Beliau berkata Bainama Nakhnu Nusalli Maha Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Iskola Rajulun min kaumi Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wa subhanallah Wa subhanallah Bukratau wa asila Faqola Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Man qa'ilu Kalimata Kaza Wa kaza Qola Rajulun min kaumi Ana Ya Rasulullah Qola ajitu Laha Futihat Laha Abuabu Sama'i Ketika Kami solat Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kata sahabat Ibnu Umar Tiba-tiba Seseorang Mengucapkan Kalimat Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wa subhanallah Bukratau wa asila Allah Maha Besar Keagungan Dan segala puji Bagi Allah Pujian yang banyak Dan Maha Suci Allah Baik waktu pagi Dan petang Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bertanya Siapakah yang Mengucapkan Kalimat tadi Seorang sahabat Kemudian menjawab Saya Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sungguh Aku Sangat Kangkum Dengan Ucapan tadi Sebab Pintu-pintu Langit Dibuka Bersama Kalimat itu Ya Jadi Itu Adalah Doa Yang sangat Dahsyat Yang ketika Orang membaca Doa ini Allahuakbar Kabiro Walhamdulillahi Kasiro Wa subhanallahi Bukratau Wa asila Pintu Langit Langsung Terbuka Kita InsyaAllah Semuanya Hafal Doa ini Ini adalah Doa Iftitah Ya Yang sering kita Baca Ketika Memulai Mengerjakan Solat Ya Selesai Atau setelah Takbiratul Ikhram Kemudian Biasanya Kita membaca Doa Iftitah Terlebih dahulu Baru Kemudian Membaca Surat Al-Fatihah Ya Nah Jadi Ini adalah Doa Iftitah Yang insyaAllah Kita semuanya Sudah Hafal Jadi Dijelaskan Keistimewaannya Di dalam Hadis Dari Sahabat Ibnu Umar Tadi Doa Iftitah Ini Ketika Kita Bacakan Pintu Langit Akan Terbuka Nah Maka Ketika Kita Berdoa Jadi Sebelum Kita Berdoa Itu Kita Membaca Doa Iftitah Ini Terlebih Dahulu Ya Allahu Subhanallah Hibukrat Wazilah Kita berdoa dulu Ya Dengan doa Iftitah Setelah itu Baru kita Ikuti Dengan doa Kita Masing-masing Ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dengan Kemuliaan Dan Karumah Dari Doa Iftitah Aku Mohon Ya Allah Datangkanlah Mantan Kepadaku Ya Allah Datangkanlah Dan Gerakkan Dia Untuk Pulang Ke Rumahku Ya Allah Dengan Rasa Cinta Kasih Sayang Dan Rindu Kepadaku Dan Jadikanlah Dia Sebagai Pasanganku Dunia Akhirat Sebagai Jodohku Selamanya Amin Nah Kalau Anda Sudah Berdoa Anda Panggil Nama Mantan Tiga Kali Ya Anda Sebut Namanya Ya Dek Siapa Begitu Pulang Ya Dek Siapa Pulang Menunggu Di rumah Dek Siapa Pulang Menunggu Di rumah Misal Begitu Ya Nah Jadi Setiap Kita Berdoa Jika Kita Ingin Pintu Langit Langsung Terbuka Jangan Lupa Sebelum Kita Membaca Doa Yang Ingin Kita Baca Ya Atau Keinginan Kita Di dalam Doa Jangan Lupa Awali Terlebih Dahulu Dengan Membaca Doa Iftitah Ya Dan Selesai Berdoa Jangan Lupa Ditutup Dengan Membaca Solawat Nabi Ya Jadi Diawali Dengan Membaca Iftitah Dan Doa Itu Ditutup Dengan Membaca Solawat Nabi Insyaallah Ketika Kita Berdoa Agar Mantan Kembali Mantan Akan Kembali Ketika Kita Memanggil Mantan Di Dalam Doa Kita Maka Mantan Akan Merasakan Getaran Ya Panggilan Yang Kita Sampaikan Tadi Melalui Doa Doa Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh